Presiden Jokowi hadir di rapat konsolidasi nasional tahun 2023 untuk mempersiapkan pemilu tahun 2024 yang diselenggarakan di Istora Senayan. Jakarta Pusat pada 30 Desember tahun 2023, Jokowi memperingatkan Komisi Pemilihan Umum KP untuk waspada terhadap potensi peretasan yang mungkin terjadi menjelang pemilu tahun 2024. Presiden menekankan pentingnya persiapan yang baik dari pihak penyelenggaran, termasuk sistem informasi dan perangkat pendukung pemilu. Jokowi menegaskan perlunya kehandalan, transparansi, dan keamanan sistem informasi pemilu untuk mencegah potensi peretasan yang dapat memiliki implikasi politik. Jokowi menyatakan bahwa peretasan dapat memiliki dampak politik dan meminta agar KPIU menghindari kesalahan teknis, karena hal tersebut bisa berimplikasi politis. Jokowi menegaskan bahwa kesalahan teknis sekecil apapun dapat berdampak politis dan merembet ke berbagai aspet dan meminta agar semua aspat, termasuk teknis, berjalan dengan baik. Presiden menekankan bahwa gangguan teknis dapat mengganggu legitimasi pemilu dan kondusivitas negara Indonesia. Jokowi mengingatkan semua pihak untuk berhati-hati dalam bersikap di era digital, di mana setiap ketidakcermatan dapat langsung mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan mengajak semua komponen bangsa untuk menjaga integritas pemilu.